Ucapan bijak Fuji Utami alias Fuji di hari ulang tahun Galaskai merupakan suatu kesenangan dari Fuji melihat keponakannya Galaskai yang sudah tumbuh dewasa. Seperti yang kita ketahui Galaskai putra mendiang pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mulai beranjak besar. Kini ia sudah berusia 4 tahun. Selebgram Fujianti Utami putri alias Fuji kemudian mengungkapkan keponakannya itu sudah masuk taman kanak-kanak atau TK. Usia Galaskai, 4 tahun. Alhamdulillah dia sudah besar banget. Sudah masuk TK, kata Fuji ketika ditemui di kawasan Jakarta Barat belum lama ini. Galaskai diketahui selamat dari kecelakaan, namun ia harus kehilangan kedua orang tuanya untuk selamanya. Saat itu Galaskai masih berusia 1 tahun 3 bulan dan dibesarkan oleh orang tua Vanessa Angel maupun Bibi Ardiansyah. Kedua keluarga mendiang Vanessa dan Bibi kompak untuk merawat Galaskai walaupun sempat menuai perselisihan dan hak asuhnya dimenangkan oleh Haji Faisal dan istrinya. Kasih sayang kepada Galaskai kemudian tidak pernah luntur dari orang tua sambungnya itu. Hingga kini keceriaan masih terpancar ketika ia pertama kali masuk TK. Baru 2 hari ini hari Jumat ini sudah hampir seminggu Galaskai. Jadi aku super excited banget, ujar Fuji. Fuji sendiri tidak sabar menunggu tumbuh kembang Galaskai hingga dewasa. Mengingat Galaskai saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di keluarga Fuji bersama Haji Faisal. Nggak sabar kalau nanti TKB, TKA habis itu SDSMP SMA, agak nggak rela sih sebenarnya cuma kayak jalan waktu Gala itu cepat banget. Tiba-tiba udah TK, tandas Fuji, selain itu bekas mener selegram Fujianti Utami Putri alias Fuji yang bernama Batara Ageng sempat mangkir saat dipanggil polisi atas kasus dugaan penggelapan uang. Fuji, selaku korban, melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan uang tersebut pada 7 September 2023. Setelah Polres Metro Jakarta Barat melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Batara Ageng alias Ba ditetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, Batara mangkir sekali atas panggilan perdana polisi. Kemudian kami lakukan pemanggilan namun yang bersangkutan mangkir sekali dengan alasan adanya perpindahan dari kuasa hukum, kata Kepala Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Polisi Tomi Kurniawan di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Meski laporan sudah berlangsung sejak 2023, polisi baru memanggil Batara kembali pada 28 Juni 2024 untuk pemeriksaan. Selanjutnya, polisi menahan eksmenir Fuji itu pada Sabtu, 29 Juni. Polisi juga telah memeriksa 20 agensi yang bekerja sama dengan Fuji. Usai mangkir pada pemanggilan pertama, Batara kooperatif saat mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian kami lakukan pemanggilan kedua, akhirnya saudara bab bersedia menghadiri undangan tersebut, didampingi dengan kuasa hukumnya yang baru. Selain itu ayah Fuji Utami, Haji Faisal angkat bicara terkait mantan menir sang putri yang kini berhasil diringkus kepolisian terkait penggelapan dana. Haji Faisal menyebut bahwa kasus terhadap Batara, mantan menir Fuji Utami tetap dilanjutkan. Jadi kalau masalah manajernya Fuji itu kasusnya berlanjut kalau tidak ada suatu.